Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Delo Vlogs Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun berada pada saat ini Oke teman-teman, langsung saja pada video kita kali ini saya akan membahas langkah-langkah Apa saja yang akan kita lakukan dalam perawatan cabai setelah kita tanam Hingga berbuah, supaya subur dan terkontrol dari hama atau penyakit Nah, oke teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai Oke, langsung saja ya teman-teman Yang pertama setelah kita tanam, apa yang akan kita lakukan Yaitu satu, di umur 7 hari, teman-teman harus melakukan pemupukan Di umur 7 hari, teman-teman melakukan pemupukan pertama Kenapa di umur 7 hari? Boleh lebih, maksudnya bukan hanya harus di umur 7 hari juga Maksudnya minimal ya, boleh mungkin umur 10 hari Kalau misalnya teman-teman kebablasan atau lupa harinya ya, bisa Jadi, dilakukan pemupukan supaya tanaman cabai kita ini tidak stress atau pertumbuhannya tidak terhambat Nah, jadi biar segera dia naik dan tentunya akan subur dan pertumbuhannya akan lancar cepat besarnya Kita lakukan pemupukan setiap 15 hari Berarti kalau misalnya tanggal 7 hari ini, berarti nanti tanggal 22 kita akan melakukan pemupukan Nah, seperti itu teman-teman, itu yang pertama Yang kedua, lakukan penyimprotan pesticida Kemudian pada saat menyimprot, lakukan sekali seminggu yang teman-teman ya Untuk mengantisipasi hama Lakukan satu kali satu minggu Nah, itu tahap yang akan teman-teman lakukan Nah, yang ketiga, teman-teman harus tetap mengontrol ya Mengontrol tanaman teman-teman Apabila teman-teman menanam dengan pakai mulsa Ya, teman-teman bisa membersihkan, mencabut rumput yang ada di sementara bawah cabai teman-teman Dan begitu juga, kalau misalnya tidak perlu rusak Dan tentunya kalau misalnya ada rumput di atas piringan Silahkan dicabut Biar tidak terlalu padat Dan kemungkinan kalau misalnya padat akan menghapat pertumbuhan cabai kita Nah, seperti itu teman-teman Oke, langkah yang keempat Misalnya umur cabai kita ini sudah 7 hari atau 10 hari atau 2 minggu Perhatikan mungkin ada daun-daun yang kuning Ya, daun-daun yang kuning Misalnya itu kan daun-daun yang sudah tua Di bagian bawah-bawahnya itu Silahkan dipetik atau dibuang ya teman-teman Karena bisa menjadi sarang hama Apalagi misalnya hama putih Atau semu Jadi bisa teman-teman buang atau potong Buang jauh-jauh, kumpulin atau masukin kantong, bakar Nah, seperti itu Itu ya, tahap keempatnya Terus, kemudian apabila sudah umur Misalnya 3 minggu Jadi cabai kita ini sudah mulai tinggi Jadi perhatikan dulu apa cabai apa yang kita tanam Apabila cabai rawit Ya, lakukan potongan atau potongan pucuk Apabila teman-teman ada waktu Bisa juga lewat 3 minggu Atau sebelum 1 bulan bisa lakukan teman-teman Jadi untuk memancing Biar rantingnya banyak Dan kemudian kecambangnya besar Dan tentu Nanti untuk calon-calon berbuah dan berbunga Biar dapat banyak Nah, seperti itu teman-teman Nah, disini yang saya masukkan Teman-teman harus mengontrol Jadi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiganya Keempatnya itu dilakukan secara berulang-ulang Ya, lakukan secara berulang-ulang Dan Masanya Harinya Sudah saya sampaikan tadi Lakukan secara rutin Maka Cabai teman-teman Akan Berhasil Oke Demikianlah video saya kali ini teman-teman Itulah Langkah-langkah yang akan kita lakukan Pada saat merawat cabai Sampai berbuah Semoga Bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Serta komen Ya teman-teman Di bawah video Sampai Jumpa kembali dengan channel De La Vlogs Bye-bye ermindimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim